Halo semuanya, di youtube video hari ini aku akan buat hair care retin aku Aku akan ngomongin beberapa produk yang aku pake di rambut aku Which is gak begitu banyak Dan juga aku akan ngasih liat gimana caranya aku nge nyatok rambut aku Tapi aku catoknya agak ikal gitu di bagian bawahnya Tapi aku pake catokan aku mau pake curly atau apapun Jadi kita mulai dari hair carenya aja Aku mulai dari shampoo yang aku pake Aku pake shampoo dari Herbal Essence Aku pake yang Body Envy yang ini tuh Citrus Essence Body Envolume Jadi ini untuk rambut bikin rambut lebih ngembang Karena sepertinya kalian liat rambut aku kayak iklan sunsilk Jadi ini aku pake yang ini Dan lumayan sih dia gak terlalu bikin rambut aku flat kalo misalnya aku bisa cuci rambut Terus untuk conditioner, aku biarpun rambut aku lurus banget aku tetep pake conditioner Tapi aku pake di bagian ujung aja buat ngelembapin rambut aku Aku pake The Herbal Essence juga Ini Hello Hydration yang coconut milk ini wanginya enak banget Tapi one thing aku tuh gak nyuci rambut tiap hari Aku nyuci rambut itu setiap 3-4 hari Mungkin buat some people itu gross Aku juga tadinya aku nyuci rambut tiap hari Cuman aku udah banyak research dan ternyata nyuci rambut tiap hari itu bikin rambut kita jadi kering Dan bakal susah numbuh Aku pengen banget numbuhin rambut aku Jadi aku gak nyuci rambut tiap hari Dan juga kalo misalnya kalian ngerasa abis kalian catok terus rambut kalian cepet untuk lurus lagi Itu mungkin karena rambut kalian baru bener-bener fresh kalian cuci Karena kalo misalnya rambut yang bersih itu gak akan tahan kalo misalnya dicatok atau diikal Dan aku selalu nyatok rambut aku itu di hari kedua abis aku cucu rambut Jadi aku cucu rambut misalnya hari ini Besok malamnya aku catok rambut Karena kalo misalnya aku ngelakuinnya kayak gitu Akan lebih lama tahan catokan rambutnya Dikalnya lebih tahan maksudnya Kalo misalnya kalian pengen lebih tau tentang Apa ya Kenapa nyuci rambut tiap hari itu bikin rambut kering dan lain-lain Nanti aku coba cari video yang aku waktu itu tonton Dan aku taro di linknya di bawah Jadi kalian bisa nonton sendiri Terus aku pake leave-in cream Leave-in cream tuh kayak conditioner yang kalian tinggal di rambut kalian Ini aku pakenya dari Macademia Natural Oil Yang tempatnya kayak gini Ini Nourishing Leave-in Cream Dan aku pake ini tuh abis aku cuci rambut Jadi aku pakenya kalo misalnya rambut aku udah sekitar 70% kering Baru aku pakein ini Ini bentuknya kayak cream putih gitu Dan wanginya enak banget Ini aku belinya di Whetson Dan ini kalian pakenya di ujung rambut aja Jadi aku taro di tangan aku sedikit Terus aku sepusep di tangan aku Terus aku taro di ujung rambutnya Dan itu bikin rambut kita lembut Oh ya by the way yang Apa sih ini namanya? Herbal Essence Aku belinya di Food Hall Plase Indonesia Karena ini tuh yang dari Ini tuh shampoo yang US kalo gak salah Karena di Indo itu hampir 100% Shampoo-nya itu semuanya buat bikin rambut lurus Mengkilap dan lain-lain Dan aku gak suka Aku sukanya tuh rambut yang ngembang Jadi susah nyari shampoo yang bikin ngembang gini Kalo misalnya di buatan Indonesia Jadi aku beli ini Di Food Hall adanya Tapi harganya lumayan mahal Ini tuh 80 ribuan kalo gak salah Tapi kalo untuk conditioner ini tuh dari Thailand Dan ini gak termahal Ini 30 ribu Jadi harganya sama aja kayak shampoo-shampoo lain Terus karena aku gak nyuci rambut tiap hari Jadi aku perlu banget dari shampoo Ini jadi sahabat aku banget Aku pake dari Batis Ini yang Fruit and Cheeky wanginya Fruit and Cheeky Cherry Enak banget tuh wanginya Dan ini juga bikin volume di rambut kalian Kalo misalnya kalian hari kedua Atau hari ketiga Abis nyuci rambut itu kan biasanya rambutnya agak udah mulai lepek Dan ini gunanya tuh buat nyerap minyak di rambut kalian Dan juga ngasih sedikit volume Ini kayak seperti yang kalian liat Ini aku belum pake dari shampoo Makanya rambut aku flat banget Dan aku sukanya tuh yang wangi Fruity and Cheeky Cherry Terus yang next ini Nyebeliin banget Karena aku suka banget sama ini Tresme UV Heat Defense Jadi ini gunanya untuk Mengindungi rambut kalian dari catokan Atau blow Atau apapun yang panas Dan Waktu aku pulang dari Singapura Aku taro di koper Dan isinya tumpah semua Gak tumpah setengah Tumpah semua Jadi kayaknya tuh cuma tinggal segini gitu Jadi udah gak ada Dan aku denger-denger ada yang heat protector juga Dari Tresme yang ada dijual di Indonesia Itu yang tepatnya merah kalo gak salah Yang dari Keratin Smooth Dan kayak aku mau beli itu Karena ini udah mau mulai abis Dan aku gak bisa hidup tanpa ini Karena kalo aku nyatok Aku agak ngilu Kalo bisa aku gak pake ini Karena aku takut termut aku kayak kering gitu Ini aku dulu belinya di online shop Dan ini harganya mahal Rp180.000 Maksudnya untuk Kayak heat protector gitu Mahal Soalnya aku Ngeliat yang Yang dari Indonesia Yang Keratin Smooth Itu kalo gak salah Harganya Ada yang bilang cuma Rp50.000 Jadi Aku kayaknya bakal coba yang gitu Dan yang terakhir itu Aku suka hair mask di rumah Dan yang aku pake itu Plain coconut oil Jadi minyak kelapa Cuman ini minyak kelapanya itu yang Apa ya Jadi bentuknya putih kayak gini Dan ada yang di jar gini Aku pakeinnya tuh 2 minggu sekali Aku pakenya tuh caranya Aku Ini kan bentuknya padat gini Ini pagi dari kulkas Jadi masih padat banget Aku ambil pake sendok Satu sendok makan Iya satu sendok makan Terus aku taro di mangkok kecil gitu Aku panasin di microwave Sekitar 15 detikan Sampai udah cair Nanti bentuknya kayak Bening gitu Terus aku ambil Terus aku taro di seluruh rambut aku Sampai ke akarnya juga Aku pijit-pijit Sampai ke ujung-ujungnya Terus aku cepol rambut aku Terus aku diemin sekitar 1-3 jam Tergantung kalo misalku ada waktu Atau aku lagi iseng-iseng di rumah Gak ada kerjaan Aku biasanya tinggalin selama mungkin Terus udah nanti aku lepas Terus kalian aku mandi Sekali cuci rambut Aku keramas Keramasnya sekitar 2-3 kali Sampai udah bener-bener Minyaknya semua nyukur Terus rambut Terus rambutnya sung soft lagi Dan bikin Apa ya Kalo misalnya rambut kalian bercabang Kalian harus coba Pake minyak kayak gini Untuk Sama aja sih kayak krimbat gitu Soalnya kan krimbat juga Tujuannya untuk nutrisin rambut Tapi aku sih lebih suka Duit at home kayak gini Daripada ke salon Tapi ini aku belinya di Singapura Karena waktu itu aku susah banget Nyarinya ini disini Ada sih Minyak kelapa Cuma bener-bener kayak Literally minyak kelapa Yang di Kayak tempat filma Gede gitu Yang udah cair gitu Dan aku gak tau sih itu beda Sama aja sama yang kayak gini Cuman aku serius aja Sekarang carinya yang Di jar gini Dan yang bentuknya putih Dan kalo misalnya Aku nebak-nebak Maksudnya aku gak tau Sebenernya dimana Cuman kayaknya Kalian boleh cari kayak ke Camp Chic Atau ke Ranch Market Yang isinya Toko isinya tuh Impor semua Kayaknya mungkin aja ada Atau gak di online shop Juga aku pernah ngeliat Cuman harganya lumayan Kalo di online shop Waktu itu aku hampir beli 300 ribuan Tapi untung aku dapet ini Di Singapura Jadi kalian coba aja cari Dan banyak yang bilang Kalo misalnya rambut aku Itu kayak Apa ya Kayak soft Dan keliatannya kayak Mengkilat gitu Dan juga Aku rambutnya tuh Emang gak ada bercabangnya Karena Aku tuh gak pernah Nyatok tiap hari Aku nyatok tuh kayak Sekali seminggu Jadi Aku setiap 2 hari Abis cuci rambut Aku baru nyatok Dan itu biasanya Ikannya akan bertahan Jadi gak aku catok ulang Dan aku biasanya Sebelum ini abis Aku selalu pake ini Dan juga aku selalu Maskeran rambut Jadi Biarpun Aku catok Gak tau sering aku catok Tapi aku catok Gak Apa ya Gak rusak rambutnya juga Gak tau kering rambutnya Dan juga mungkin Karena aku gak pernah Ngecat rambut Semurut aku Ini emang asli Rambut aku warna coklat Kayak gini Jadi Mungkin rambut aku Gak pernah kering Karena gak pernah dibleach Atau gak pernah diwarnain Jadi rambut aku tetep halus Cuman Aku dulu pernah Waktu SMP itu Apa itu namanya Kalo misalnya Orang yang rambut di keriting Kalo pengen di smoothing Nah kalo misalnya rambut lurus Pengennya di keritingin Aku gak tau namanya apaan Cuman aku dulu pernah di keritingin gitu Dan itu Fail banget Aku jadi casing Gak gitu Dan itu Agak rusak sih rambut aku Cuman dari waktu itu Sampai sekarang itu Rambut aku udah tumbuh sepenuhnya Itu udah Hilang semua rambut yang jeleknya itu Itu bikin rambut aku jadi Kering banget Dan Iu banget ya pokoknya Dan hasilnya itu sama sekali Gak kayak yang aku mauin Pokoknya itu Semua produk yang aku pake Dan itu cerita dari rambut aku sedikit Dan sekarang aku mau ngasih Kalian gimana Ceranya aku nyatok Which is simple banget Mungkin sebagian dari kalian Itu emang nyatoknya Caranya kayak gini Cuman gak tau Kalian nge-request Jadi aku akan ngasih Jadi untuk catokan yang aku pake Itu aku pake dari Sayota Lady Ceramic Ion Technology Jadi sebenernya aku gak tau Ini catokan belinya dimana Karena ini punya kakak aku Terus Aku minta Bukan aku minta sih Maksudnya Aku terus dihati aku Jadi minta Tanpa ngomong Terus aku pakenya ini Lumayan sih aku lumayan suka Maksudnya Ya lah cuma catokan doang Aku pake catokan apa aja juga bisa Tapi ini tuh tulisannya Ceramic Dan aku pernah denger Kalo misalnya Ceramic itu Lebih Gak ngerusak Rambut kita Jadi kalo misalnya kalian Mau beli catokan Coba cari yang Kayaknya tuh Ceramic tuh Ininya deh yang putih-putihnya Cari yang ininya Ada tulisan Ceramicnya Oke yang pertama aku lakuin Itu aku sisir rambut aku Ini sisir dari Forever 21 Ini kalian liat ya Kalo misalnya di sisi Rambut aku kayak sadako Bener-bener Aslinya lurus banget Dan sangat gak cocok Sama muka aku yang bulet Jadi aku gak suka Kalo misalnya rambut aku Bener-bener nempel sama kepala Karena bikin mukaku Makin bulet Terus aku akan jepit rambut aku Aku bagi dua Jadi aku bagi dua bagian atas Dan bagian bawah gini Terus Aku akan coba Semprot ini Kalo misalnya masih ada Ke Masih ada deh Ke bagian rambutnya Terus yang aku lakuin tuh Aku ambil rambut aku Aku ngambil yang gak salah sih Segini Sekitar segini Atau lebih gede Atau lebih kecacat terserah Terus Aku cotok bagian ujungnya Aku lekukin ke dalam Terus aku tarik Terus abis itu Terus aku sisir Karena aku gak suka Kalo bisa terlalu Ikat Aku tarik Pake tangan aku Terus aku akan ikat Rambut yang aku udah Ikal Karena aku gak bisa Nge-kriping sisa rambutnya Kalo misalnya yang itu masih ada Gak tau kenapa kan Terus aku lepas Yang bagian atasnya Which is yang bagian tertebal Jadi capek Terus aku akan support lagi Terus aku catok sama persis Sekian lagi Terus aku untuk bagian boninya Aku nyatoknya Ke bagian Luar Terus aku sisir Semuanya biar nge-blend Sambil aku tarikin juga Karena aku gak suka Kalo terlalu Lebai kalinya Dan karena ini rambut Hari ke Tiga Aku nyunci rambut 2 hari lalu Jadi aku akan pake Batis shampoo nya Buat ngasih volume juga Aku taruhnya tuh Aku semprotnya maksudnya Aku semprotnya tuh di Bagian akar rambut Jadi kulit kepalanya Terus abis itu Aku sapu-sap pake Tangan aku Terus abis itu Aku sisir lagi Udah yang aku lakuin Keramut aku cuman kayak gitu aja Dan kalo misalnya Untuk masalah bikin Ikalnya itu Tahan lebih lama Yang aku lakuin tuh Setiap malam sebelum tidur Aku cepol Keramut aku cepol Biasa gitu Aku ikalin Terus aku Lilit Aku cepol Dan pas bangun tidur Aku lepas Terus aku sisir lagi Dan biasanya ikalnya Ini akan tahan kayak Dua hari ke depan lagi Dan aku lebih suka ikalnya itu Besoknya bisa aku catok Misalnya aku catok hari ini Aku lebih suka hasilnya Pas besoknya Karena Udah mulai loose Ikalnya dan akan Lebih keliatan natural Kalo misalnya sekarang tuh Agak terlalu kayak Keliatan kayak dari salon gitu Kalo misalnya menurut aku ya Jadi itu aja untuk Haircare sama Hair tutorial dari aku Yang biasa aku lakuin Untuk rambut aku apa aja Dan Kalo misalnya kalian ngerti video Aku rambut aku ikal Itu yang tadi yang aku lakuin Oh iya satu lagi Kalo misalnya kalian pengen tutorial Untuk look ini Like video ini aja Jadi kalo misalnya like nya lumayan banyak Aku Akan berasumsi Kalo misalnya kalian mau look ini Atau komen di bawah Jangan lupa untuk like video ini Dan subscribe ke aku Jadi sampai ketemu lagi Di video aku yang selanjutnya